Al-Fatihah Yaitu masalah Rasulullah SAW waktu Israq Mi'rad melihat beberapa-beberapa kejadian atau siksaan yang menimpa kepada seorang perempuan. Mengapa disini menerangkan seorang perempuan? Karena memang kitabnya ini kumpulan-kumpulan untuk orang perempuan. Nah ada pun Rasulullah SAW waktu Israq Mi'rad bukan cuma melihat seorang perempuan. Juga melihat seorang laki-laki yang disiksa di api nuraka cuma karena ini kitabnya masih kitab yang khusus perempuan. Dan nanti bisa dibahas ke belakangnya orang-orang yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Fatimah binti Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menangis video-video atau pengajian yang sebelumnya karena melihat di waktu Israq Mi'rad itu melihat kejadian atau siksaan. Maka Siti Fatimah bertanya kepada beliau Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW ada pun seorang perempuan yang kepalanya itu berkepala celeng dan badannya itu berbadan himar. Itu siksaannya seorang perempuan yang seperti apa ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab Itu Siti Fatimah siksanya orang yang suka mengadu domba suaminya dan suka membohongi suaminya. Maka siksanya nanti dihadapan Allah SWT itu kepalanya berkepala seperti kepalanya celeng dan badannya seperti badannya imar. Maka Maka terkadang banyak ya seorang istri itu mengadu domba suaminya sehingga suaminya itu bertengkar sama orang tuanya. Bertengkar sama tetangganya bertengkar sama saudara-saudaranya gara-gara istrinya mengadu domba suaminya. Maka menjadi seorang istri itu jangan suka mengadu domba suaminya. Seorang suaminya tidak boleh membohongi suami suaminya. Kadang-kadang banyak seorang istri itu mengadu domba kepada suaminya. Ibunya Sampian tadi bilangnya gini, saudaranya Sampian bilangnya gini, dan di itu dia bilangnya gini-gini. Terus suaminya marah, suaminya marah, terus bertengkar. Itu termasuk seorang perempuan yang tidak baik, termasuk seorang perempuan yang bukan perempuan yang solihah, suka membohongi, suka mengadu domba suaminya. Maka siksanya nanti dihadapan Allah, kepalanya seperti kepalanya celeng, badannya seperti badannya imar. Adapun seorang perempuan yang berupa seperti rupanya anjing, dan api neraka dimasukkan dari mulutnya keluar dari duburnya. Itu siksanya orang perempuan yang bagaimana ya Rasulullah kata Siti Aisyah. Itu siksanya seorang perempuan, seorang istri yang suka mengungkit-ngungkit suaminya, dan suka hasut juga suka dengki kepada suaminya. Makanya banyak seorang istri ya, ya kalau tidak banyak mudah-mudahan tidak banyak, mudah-mudahan sedikit. Cuma pasti adalah, kalau yang ada jangan hentikan. Kalau yang ada mulai sekarang hentikan. Sebagai seorang istri jangan suka mengungkit-ngungkit kepada suaminya. Seperti apa ngungkit-ngungkitnya? Sebagai contoh, iya kan kamu enak bekerja pulang tidur. Tapi kalau saya menyusui, mencuci piring, mencuci baju, menyapu ini, ini, ini. Itu namanya mengungkit-ngungkit atau mengundat-ngundat suaminya. Hukumnya seperti itu tidak boleh. Hasadetan kadang-kadang dengki suaminya dilecehkan. Maka itu nanti kalau mati seorang perempuan yang seperti itu, maka berupa anjing. Dan dari mulutnya itu sama Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan. Api neraka keluar dari dubur, duburnya. Apa dubur itu? Dubur itu tempat pengeluaran kotoran yang dari belakang itu namanya dubur. Kalau tempat pengeluaran kotoran yang dibawah dari depan itu namanya kubul. Rasulullah SAW berkata Wa ya bunayyatuhi anak istriku alwayluh li'imra'atin ta'si zaujaha. Nurakah uwel itu? Untuk orang perempuan yang suka durhaka, suka maksiat, suka melakukan dosa kepada suami. Suaminya ini kata Rasulullah SAW. Wa salam maka kalau jadi seorang istri ya usahakan, usahakan bagaimana menjadi seorang istri yang soliha. Ta'atullah ta'at kepada Allah, ta'at Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ta'at kepada suami, suaminya. Bagus kepada suaminya. Selama suaminya tidak merintah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka itu wajib dita'at, dita'atin. Walhasil anna zawjah li'zawjati kalwalidih lilwaladih. Intinya seorang laki-laki terhadap istrinya itu seperti orang tua kepada anak. Bagaimana orang tua ke anak harus belas, harus kasihan, harus mendidik, harus bagus. Juga seorang laki-laki seperti itu. Dan juga seorang perempuan bagaimana haknya seorang anak kepada orang tua yang harus bagus, harus sopan, harus to'at. Juga seorang istri itu harus seperti itu. Harus to'at, harus bagus, harus soliha kepada suami, suaminya. Wa talabu ridhohu wajibun. Seorang perempuan itu wajib mencari ridho'nya suami, suaminya. Bagaimana caranya yang sekiranya suami itu ridho' kepada istri-istrinya. Pikirlah sendiri bagaimana saya ini pekerjaan saya, ibadah saya, juga di rumah saya. Bagaimana caranya suami saya menjadi ridho' senang kepada saya. Saya itu seorang perempu, perempuan. Dan kalau seorang laki-laki itu tidak wajib mencari ridho'nya orang perempu. Artinya kalau seorang suami tidak wajib mencari ridho'nya seorang istri. Tapi seorang istri wajib mencari ridho'nya seorang suami. Tapi walaupun begini sebagai suami itu tidak boleh sewenang-wenang. Hukumnya tetap tidak boleh juga. Nah di sini saya belum menerangkan masalah seorang suami. Karena ini memang kitab yang khusus seorang perempu, seorang perempuan. Namun seorang suami tidak boleh berwenang-wenang. Tidak boleh sembarangan kepada seorang istri. Apalagi seorang istri kepada seorang suami. Maka siksanya begini-begini di keterangan yang sudah lewat kemarin. Itu sudah ada tolong dibaca, kitabnya dibaca ya. Diangan-angan dipikirkan bagaimana menjadi seorang istri. Bagaimana menjadi orang selamat dunia dan akhir dan akhirat ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Fi dini wa dunia wa al-akhirah. Mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.